Daud menerima tantangan berduel dengan Goliat orang Filistin itu 1 Samuel 17 ayat 32-37 ayat 40 Berkatalah Daud kepada Saul Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu Tetapi Saul berkata kepada Daud Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu Untuk melawan dia sebab engkau masih muda Sedang dia dari sejak masa mudanya telah menjadi prajurit Tetapi Daud berkata kepada Saul Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya Apabila datang singa atau beruang Yang menerkam seekor domba dari kawanannya Maka aku mengejarnya Menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku Maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup Pula kata Daud Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu Kata Saul kepada Daud Pergilah Tuhan menyertai engkau Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya Dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya Yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu